Allah, walhamdulillah, walailaha illallah, walhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukurillah, ala kulli ni'madillah Assalatu salamu ala rasulullah, sayyitin muhammad ibn abdillah Wa haula wa la'u wa ta'idabillah, rabbi syurah li sadri, wa yasirli amri, wahdul uqdatan milisani faqwaqwoli Subhanakla ilmalana illa ma'alamdana, innaka antara alamun hakim Jamaah, salat isa, jamaah, si mushala amir, yang akan berhormati Warahmatullahi wabarakatuh, bisa sebutnya sebutnya, yang akan berhormati, yang akan berhormati, yang akan berhormati Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insyaAllah Syukur alhamdulillah, dalam nikau, kukulau panjang yang sami, tasir sagat, sarang-sarang, lampai sholat berjamaah Kalian dipulang singgalkan, wonton majelis ilmu binaraan, wonton majelis ilmu Majelis ilmi sa'atan khairun min alfi rokaatin Duduk di majelis ilmu sesaat saja lebih utama, lebih bagus daripada sholat sunah seribu rokaat Karena beratnya sholat sunah seribu rokaat, lebih berat lagi duduk di majelis ilmu Karena pahalanya lebih besar di majelis ilmu Mudah-mudahan panjang semuanya dan keluarga dalam perhatian sehat Dan dilindungi Allah SWT Diberkahi Allah SWT Berkah keluarganya, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah pula Segala urusan yang disini Mudah-mudahan Allah SWT, urusan dunia dan urusan akhiratnya Amin Allah Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan Umar Tadi Muhammad S.A.W. yang akan mendapat syafaatnya Minat dunia hatal akhirah Amin Allah Amin Berawin, kalau hormati Melanjutkan kemarin Adab Adab yang dilakukan antara terbit matahari sampai dengan tergelincirnya matahari Apa-apa yang sebaiknya dilakukan waktu yang ada di antara terbit matahari sampai tergelincir matahari Kemarin baru sampai pada waktu pagi mencari ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah SWT Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menyebabkan kita lebih banyak memandang aib-aib kita sendiri daripada memandang aib orang lain Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memandang aib-aib kita lebih cinta urusan akhirat daripada urusan dunia Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang selalu mengajak kita bertakwa pada Allah SWT Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita tahu ini sebenarnya ajakan setan atau memang karena keikhlasan dan kerindahan Allah SWT Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat hati kita jadi tahu memandang mana-mana penyakit hati yang membuat aku jadi sombong dan penyakit hati tamak, ragus, dan sebagainya Itulah ilmu yang bermanfaat diantaranya yang diajarkan oleh Imam Ghazali Dengan demikian kita akan bisa berusaha mencari ilmu yang bermanfaat bagi kita Jadi bukan ilmu yang mendatangkan rezeki, mendatangkan uang yang banyak, bukan Tapi yang menyebabkan hati kita lebih cenderung pada Allah, lebih mencintai urusan akhirat daripada urusan dunia Yang kedua Yang kedua Kalau kita tidak mampu tidak bisa mencari ilmu yang bermanfaat karena sesuatu hal Nah apa yang kita lakukan di pagi hari mau mencari ilmu bermanfaat seperti tadi kok tidak bisa Maka berbuatlah sesuatu yang kita bisa lakukan yaitu ibadah zikir Selalu zikir pada Allah Zikir semampunya lah Mampunya sesuai dengan selera kita Yang seleranya la ilahi ilallah banyak dikir la ilahi ilallah Yang seleranya solawat banyak dikir solawat Yang seleranya kok istighfar banyak dikir istighfar Perbanyak dikir Kita bekerja bermanfaat Kita bekerja bermanfaat Berbanyak dikir Ingat pada Allah SWT Ingat pada Allah SWT Kalau Tuhan mulut tidak mampu melafalkan hati yang selalu ingat pada Allah SWT Karena Lisan tidak mampu melafalkan hati selalu ingat pada Allah SWT Zikir pada Allah SWT Atau Kalau mampu kita melakukan Baca Al-Quran Membaca Al-Quran Atau Bertasbih Karena tidak mampu melakukan yang tadi Maka Lakukan pula Sembahyang Solat-solat Seperti Solat hajat Solat duha dan sebagainya lah Solat-solat yang sekiranya Membuat kita lebih dekat pada Allah SWT Dan Hal itulah Yang menyebabkan Derajat orang abid Seorang hamba Meningkat derajatnya Dan Cara hidup orang-orang soleh Semacam itu orang-orang soleh Dengan cara ini juga Kita dapat tergolong dalam Kumpulan Kelompok Orang-orang yang Beruntung Minalfa Izin Kelompok Orang yang Beruntung Kalau bisa Melakukan Yang kedua ini Kalau nggak bisa Yang pertama Nggak bisa yang kedua Berarti Lakukan yang ketiga Apa yang ketiga ini? Asali satu Asali satu Perbuatan itu baik Dan Memberikan Keuntungan Bagi kaum muslimin Perbuatan Yang Menguntungkan Orang lain Kalau Solat Baca Quran Itu tadi kan Itu tadi kan Hanya untuk diri sendiri Dikir Itu kan untuk diri sendiri Sedangkan Ini Yang ketiga ini Berusaha untuk Melakukan Hal-hal yang bermanfaat Bagi Orang lain Apa sajalah Apakah itu menolong Ataupun membantu Atau bagaimana saja Yang bermanfaat Bagi Kaum muslimin Yang lain Dan Bisa Menggembirakan Hati Orang Mu'min Yang menggembirakan Hati apa kira-kira Menggembirakan Hati orang mu'min Apa yang kita lakukan ya Yang sekiranya Orang mu'min Bergembira Hatinya Dengan Apa yang aku lakukan Sururun Alakulubil Muminin Au Nyataisiru Bihil A'malu Soliha Lil Solihin Atau Yang ketiga Berkhidmat Menolong orang soleh Seperti Berkhidmat Kepada Para ulama Ahli tasawuf Ahli agama Ya Yang sering kita dengar Cerita-cerita Para Ulama Para Ustadz Para kiyai yang sering Saya dengar Tidak hanya dari satu Dua tiga orang Sering saya mendengarnya Karena hampir-hampir Setiap Dia yang Menyampaikan Ngaji Di depan Nah Yang saya dengar Itu seringkali Menceritakan Berkhidmatnya Berkhidmat beliau Kepada Kiyainya Termasuk Salah satunya Yang Yang dekat ini juga Yang dekat ini juga Menceritakan Ketika Masih Nyantri Selalu Berusaha Mengawasi Sandalnya Kiyai Begitu lepas Langsung diambil Diamankan Nanti Kiyai keluar Mengambil sandal Segera disiapkan Lebih dahulu Kiyai butuh apa Segera Tahu lebih dahulu Oh kiyai ini Butuh Gelas Segera ambilkan gelas Oh ini kiyai butuh tisu Segera ambilkan tisu Apa yang Dibutuhkan kiyai Segera Diktaiwili santri Dan segera Melakukan Sebelum kiyai itu Berusat Atau menyampaikan Minta tolong Itu Abdi dalam Bahasa Bahasa Jawanya Abdi dalam Orang yang suka Berkhidmat pada Para kiyai semacam itu Rata-rata Mereka Pun Sukses Menjadi Ulama-ulama besar Yang dekat pada Allah S.W.T. Bukan sekedar sukses duniawi Namun secara Ufrawi juga nampak Orang yang dekat pada Allah S.W.T. Berkhidmat pada ahli tasawuf juga Orang-orang ahli sufi Orang tasawuf ahli sufi Yang banyak Mendekatkan diri pada Allah S.W.T. Dan para ahli-ahli agama yang lain Kemudian Berusaha Orang-orang yang menjadi Abdi dalam itu Memang berusaha Baik itu Pekerjaan Di tempat majelis taklim Pekerjaan di rumah Ataupun di Misalnya di kebun Di sawah Selalu Abdi dalam itu Berusaha untuk Tahu lah Apa sih kebutuhan kiyai ini Tahu Oh kiyai ini butuh kendaraan Tahu Segera Siap kendaraan Antar Begitu Jadi Orang-orang yang berkhidmat Semacam itu Banyak yang Berhasil Menjadi Orang yang dekat pada Allah S.W.T. Atau Tidak bisa seperti itu Yang berikutnya lagi adalah Berusaha Memberi makan Fakir miskin Memberi makan Pada Fakir miskin Saya Fakir miskin Tidak bisa Karena sesuatu hal Mungkin karena yang mau diberikan tidak ada Atau Fakir miskinnya yang tidak ada Yang mau diberi yang tidak ada Sebagai kemungkinan Yang mau diberikan tidak ada Kemungkinan yang kedua Yang mau diberi yang tidak ada Sehingga Tidak bisa memberikan fakir miskin Maka Ambillah Mengziaroi orang sakit Maksudnya Besok lah Besok Berkunjung di orang sakit Atau Boleh jadi Amal-amal baik Bisa dilakukan di pagi hari Kalau Tetangga kita Ada yang Keseripahan Saudara kita Keseripahan Ikut Mendatangi Takziah Atau Layat Dengan Syukur-syukur Bisa mengikuti Sholat Jenazah Syukur lagi Bisa mengikuti Mengantarkan Jenazah sampai ke Kuburnya Sampai ke Kuburnya Ini Sholat Jenazah saja Pahalanya Seukuran Emas Sebesar gunung Uhud Satu kirat Satu kirat itu kalau dilogikakan Dengan Bahasa yang mudah dipahami Kamu dapat Emas Seukuran Gunung Uhud Kalau sampai mengantarkan Jenazah Berarti dua kirat Dua Emas Gunung Uhud Dua emas sebesar gunung Uhud Karena Pahala itu tidak ditampakkan Oleh Allah SWT Sehingga Sebesar apapun Pahala Banyak orang Orang yang Tidak Pertarik Andakan pahala itu Diperkecil Diperkecil Misal Misal Sholat jenazah itu kan Dapat pahala Emas sebesar gunung Uhud Diperkecil lah Diperkecil lagi Sebesar Emas Murni Batangan Satu kilogram Ujud Nah Mesti rebutan ini Rentakan Rebutan yang ikuti Kalau diperkecil Pahalanya Udah Emas batangan Satu kilogram Per orang Yang melakukan sholat Wujud Dalam bentuk Nyata Wah lah ini Rebutan Orang-orang yang Melakukannya Karena Karena apa Orang kok tidak berebut Karena tidak ditampakkan Allah Pahalanya Padahal kalau ditampakkan Malah susah Malah bingung Tak taruh dimana ya Pahala itu ya Tak simpen dimana ya Malah bingung Malah kebak Dan bisa jadi Mengganggu hati Untuk ikhlas Mengganggu hati Untuk selalu mengharap Ridha Allah S.W.T. Sehingga Kadang-kadang Muncul rasa Sombong Karena Melihat Pahalanya Bapak-Ibu yang saya hormati Satu Dua Dan tiga Sudah Yang keempat Untuk Apa itu yang kita lakukan Di pagi hari Antara Terbit Matahari Sampai Terbit Matahari Anla Takwa Ala Zalika Vastahilu Bihajatika Jika Engkau Tidak Mampu Melakukan Salah satu Dari tiga perkara Tadi Maka Berusahalah Untuk Memenuhi Hajat Kalian sendiri Cari Cari nafkah Untuk diri sendiri Cari nafkah Untuk Keluarga sendiri Itu kalau tidak Mampu Melakukan yang Tiga tadi Cari nafkah Untuk keluarga Cari nafkah Untuk Diri sendiri Dan Berusaha Untuk Menjaga Lisan Menjaga Anggota Tubuh Agar Tidak Sampai Mengganggu Masyarakat Atau Tetangga Kita Sehingga Tetangga Ataupun Masyarakat Selamat Dari gangguan Lidah Dan Anggota Tubuh Kita Selamat Dari Tangan Kita Selamat Dari Mulut Kita Dan Kita selamatkan Pula Agama Kita Selamatkan Agama Dalam Sebuah Kemaksiatan Dengan itu Dapat Berusaha Kita Mencapai Derajat Ashabul Yamin Kelompok Sisi kanan Ashabul Yamin Sisi kanan Kalau kita Dapat mencapai Derajat Ashabul Yamin Setidaknya lebih dari itu Mencapai Derajat Yang Ashabul Yamin Awalun Orang-orang yang Betul-betul Jadi pemuka Pemula Orang-orang yang Betul-betul bisa menjadi teladan Tapi Setidaknya Bisa Menjadi kelompok Sayap kanan Ashabul Yamin Yang mana Sayap kanan lebih banyak Masuk ke Surga Dari 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 Empat perkara ini Yang Di Dalam Urusan Agama ini Pada empat ini Menyebabkan Derajat Kita Terangkat Dari Tempat Sehingga Kita Berusaha Terhindar Dari Segala Bucuk Layu Setan Yang Sangat Halus Dalam Membucuk Manusia Melalui Aliran Darah Melalui Pandangan Mata Dan melalui Berbagai cara lah Dari depan Dari belakang Dari Kanan Dari kiri Sehingga Membuat kita Apa Kurang Ikhlas Dalam Melakukan Ibadah Ibadah Ini Kurang Ikhlas Dalam Meraih Ridha Allah Yang terisi Teriringi Dengan Hal-hal Yang Urusan Duniawi Oleh karena itu Bapak Apa yang harus kita lakukan Antara Terbit Matahari Sampai Terbencer Matahari ini Setidak-tidaknya Empat perkara itu Kita bisa Melakukannya Syukur-syukur bisa Keseluruhan Enggak mampu ya Pilih salah satu Yang mampu kita lakukan Tidak Tidak Kalau orang semacam Pandangan Bisa Semacam Saya Melakukan Empat-empatnya Terbiasa Melakukan Empat-empatnya Sehingga tidak Meruntuhkan Agama kita Berusaha Yang benar-benar Gelompok Ashar Amin Dan Hamba-hamba Allah ini Kalau dipandang dari Sudut agama Dipandang dari sudut agama Terbagi dalam 3 derajat Pertama Derajat Orang yang Salim Kolbun Salim Orang yang hatinya Selamat Artinya Orang Salim Kolbun salim itu Orang yang Hanya Menunaikan Yang Fardhu Fardhu Dan meninggalkan Maksiat Ini kelompok-kelompok Paring ini Kelompok yang Pertama Kelompok orang yang Kelompok salim yang Hanya Meninggalkan Fardhu Dan meninggalkan Maksiat Takwanya itu Hanya sebatas Melakukan perintah yang Wajib Dan meninggalkan Maksiat Yang Sunnah-sunnah Diabaikan Termasuk Yang Sunnah Mu'akatun Diabaikan Hanya Majib Cantik Tidak 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 Karena bohong, tidak terasa. Tidak terasa saat berbohong karena saking asiknya. Kelompok yang kedua, menurut pandangan sudut agama, manusia seorang hamba itu ada yang bernama berkelompok Robih. Robih itu artinya orang yang beruntung juga, yaitu orang yang menunaikan yang fartu, meninggalkan maksiat, dan menambah. Menambah dengan ibadah-ibadah yang sunah, yang fartu dilakukan, yang sunah dilakukan, yang maksiat ditinggalkan. Kelompok yang ketiga, ada kelompok yang khusrin, khusr, artinya orang yang rugi, orang yang rugi, karena yang fartu pun tidak penuh, maksiat tidak ditinggalkan. Sehingga termasuk kelompok orang yang rugi, sebagaimana yang sering panjang nafal wal asri, demi maksa manusia itu dalam kerugian. Rugilah, ruginya karena imannya tidak dibuktikan dengan amal soleh. Kalau imannya tidak dibuktikan dengan amal soleh, termasuk rugi, maka harus dibuktikan dengan amal soleh. amal soleh tidak cukup dengan fartu, ditambah dengan yang sunah, dan meninggalkan maksiat. Jika kita tidak dapat menjadi yang rugi, maka berusaha supaya menjadi orang yang salim, jangan sampai dalam kelompok yang khusroh, yang rugi. Seorang hamba, hamba Abdullah, hamba Allah ini, kalau dipandang dari sudut agama, tadi kelompok tiga, ketak-ketak kelompok. Kalau dipandang dari sudut pergaulan, dari sudut pergaulan, itu terbagi dalam tiga derajat pula. Derajat menurut pergaulan. Yang pertama, ada manusia yang seperti malaikat. Malaikat yang mulia. Yang suka berbuat baik pada orang lain. Orang yang berusaha menurutkan hajat-hajat orang lain. Dengan penuh kasih sayang, lemah lembut, senantai melakukan perkara yang menggembirakan hati orang lain. Jadi, hal-hal yang dilakukan tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Malaikat yang begitu, malaikat. Yang dilakukan untuk kepentingan manusia, tidak untuk kepentingan dirinya sendiri. Mikael, tugas berbagi rezeki, tidak untuk berbagi rezeki Mikael sendiri, untuk kepentingan manusia. Jibril, berbagi wahyu, untuk kepentingan manusia, agar Rasulullah bisa membagikan wahyu pada umatnya. Jadi, manusia yang berbuat untuk kepentingan orang lain, ini pahalanya jauh lebih besar daripada sholat-sholat sunnah yang dilakukan sendiri, untuk kepentingan sendiri. Jadi, ibadah yang isinya itu untuk kepentingan sendiri, itu kalah dengan ibadah yang dilakukan untuk kepentingan orang lain. dan mengembirakan hati orang lain. Ini dari sudut pergaulan. Derajat yang kedua, laksana bintang. Manusia laksana bintang. Atau benda-benda yang lainnya. Seseorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain, dan tidak pulang menolak perkara yang menyakiti orang lain. Tidak menolak perkara yang menyakitinya. laksana bintang. Syukur-syukur kita itu bisa menjadi bintang yang menerangi sekitarnya. Memberikan kebaikan kepada orang yang di sekitarnya. Membuat kecerahan, membuat damai orang yang ada di sekitarnya. Dan, kalau ada orang di sekitar kita itu berusaha menyakiti kita, kita tidak pernah terasa sakit. Ibaratnya, kalau mainan anak-anak kecil dulu adalah bola bekel. Antas bekel, ya. Dipukulkan ke bawah, dia mampu memantulkan. Jadi, apapun yang menyerang dia, dia mampu memantulkannya. Kecilkan apapun, memantul. Tidak akan mengenai dirinya. Dia akan menyakiti hatinya. Dari sudut pandang pergaulan, manusia itu ada yang berhasil ketiga, yaitu laksana aduh ini, paling rendah ini. Laksana kalajengking. Laksana ular. Laksana bintang buas. Yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dijauhi kejahatannya. Insya Allah. Yang tidak disukai masyarakat lah ini. Bahasa kasarnya, sampah masyarakat. Tidak pernah diharapkan kebaikannya. Dan dijauhi kejahatannya orang ini, di masyarakat. Oleh karena itu, apabila kita tidak mampu mencapai derajat yang tinggi seperti kelompok pertama tadi, laksana malaikat tadi, maka jangan sampai menjadi yang terendahlah derajat binatang. Tapi ya, setidaknya aja. Naik, naiklah. Naik sedikit-sedikit. Syukur-syukur bisa mendekati pada level-level yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti kalajengking atau ular atau binatang buas yang suka menyakiti orang lain. jika rizu untuk berada di derajat yang tertinggi yang iliyin, maka insyaallah ruhnya akan tercatat di iliyin sana sebagai ahlul jannah iliyin. kita bumarakun kitab yang tertulis di atas sana di atas sana sudah tertulis tentang siapa dan tidak kemana pulangnya itu sudah di iliyin sana. Siapa ini dan mau kemana nanti sudah tertulis di iliyin. Maka, jangan sampai kita itu rizu menjadi orang yang asfala safilin kelompok terendah asfala safilin derajat yang paling rendah karena manusia itu dalam syarat atin manusia itu sebenarnya makhluk yang paling sempurna paling bagus tapi kok tidak bisa memanfaatkan maktu tidak bisa memanfaatkan nikmat-nikmat Allah sehingga makhluk dikembalikan dalam asfala safilin derajat yang besar rendah rendahnya jika engkau tidak mampu membuat perkara yang dapat menguntungkan maka janganlah engkau membuat perkara yang merugikan kalau kita tidak mampu membuat perkara-perkara yang menguntungkan orang lain maka ya setidak-tidaknya jangan sampai melakukan hal-hal yang merugikan orang lain yang merugikan orang lain jangan sampai dilakukan ya sudah tenang-tenang aja diam-diam aja kalau tidak bisa memberikan keuntungan orang lain ya sudah jangan sampai merugikan apa yang kira-kira yang bisa dilakukan tapi tidak merugikan orang lain sepanjang hari dari terbit matahari sampai yuhur matahari tergelincir jangan sampai melakukan sesuatu kecuali perkara yang dapat memberi manfaat bagi urusan akhirat kita setidak-tidaknya melakukan perkara yang bermanfaat bagi kehidupan kita keluarga kita untuk urusan urusan dunia sebagai bekal mencari kehidupan di akhirat nanti penuhi hajat-hajat kita yang bermanfaat di dunia untuk mencari pahala akhirat bukan urusan dunia yang habis di dunia tapi urusan dunia yang bisa menjadi bekal untuk di akhirat nanti dan sekiranya tidak mampu melaksanakannya untuk agama maka bergaul dengan manusia dengan sebaik-baiknya kalau tidak mampu bergaul dengan sebaik-baiknya tidak mampu memberikan manfaat tidak mampu apa itu namanya memberikan selamat malah mencelakai membahayakan orang lain merugikan orang lain ya ternyata tidak mampu semuanya beruzlah mengasingkan diri daripada orang orang banyak kalau banyak orang nyingkir kerjanya harus kumpul dengan banyak orang ya diem di simpul orang saya itu kalau ngomong yang baik tidak bisa ya sudah diem saja nah saya harus berkumpul padahal harus kumpul tidak bisa misalkan diri tidak bisa harus kumpul ya diem tidak usah ngomong karena ngomong nanti membahayakan merugikan orang lain menyakiti orang lain di majalah maksud tidak melakukan apa-apa ya nunggu nunggu petunjuk atau arahan dari orang lain yang sekiranya arahan itu baik untuk dilakukan kalau tidak mampu ya uzilah uzilah itu menyendiri mendekatkan diri pada Allah bukan berarti menyendiri untuk egois atau menyendiri untuk hal-hal yang cuek berhadap masyarakat tidak karena menyendiri di sini adalah uzilah di sini untuk memberikan keselamatan orang lain tidak mencelakai orang lain berhormati ini hal-hal yang sebaiknya dilakukan antara waktu terbit matahari sampai tergelincirnya matahari artinya zuhur sampai zuhur berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi urusan dunia maupun urusan akhirat yang sekiranya tidak sampai merugikan atau mencelakai orang lain mudah-mudahan kita mampu melakukan hal-hal yang seperti ini yang tadi perkara-perkara yang sekiranya berat untuk dilakukan sudah banyak alternatif-alternatif pilihan untuk bisa menjadi ibadah kita yang sekiranya mampu kita lakukan dan bermanfaat bagi daswanya mohon maaf kalau ada hal-hal yang mau ditambah akan dari bapak sekalian monggo setelah tidak di rekam lagi kita akhiri dengan doa wal asri bersama dan doa penutup masri bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana di khusrin illa illa ladhin amanu wa'amlu soli hati wa ta'ala sabul haqli wa ta'ala sabul sabul subhanak Allahumma bihamdika ashjadallah ilai ilai anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati